Resmi menikah dengan Raja Jumantara pada 9 November 2024 lalu, Feby Rastanti harus rela kembali disibukkan dengan pekerjaannya. Tak hanya Feby, sang suami juga sedang tak bisa meninggalkan kesibukannya. Karena itulah, pengantin baru ini harus menunda rencana bulan madu, karena kesibukan masing-masing. Uniknya, ternyata dibalik hubungan Feby dan Ajat, ada Marini Zumarnis yang kabarnya turut andil dalam perjodohan mereka. Kedekatan, jadi ya didahulukan dulu ke dalam premier ini. Masih bisa, belum tahu masih direcang, bisa dikasihnya aja sama Allah SWT. Apapun itu, kalau niatnya baik, ya insya Allah dijalankan aja. Didoakan saja teman-teman, semoga semuanya udah jalanan aja. Belum sembah, soalnya langsung kerja, masing-masing sama-sama kerja. Jadi, kegiatan rumah tangga tersebut, belum ya. Karena masih tiga hari juga. Sabar ya, mungkin nanti masih tanya lagi sebulan-dua bulan. Kemudian nanti aku bisa jawab. Masya Allah, ya kalau semua itu kan jodoh, itu kan berita-berita nama Allah. Emang kalau Feby kan syuting nama aku kan, di Perhidupal Gita Rasul. Terus anaknya juga baik, terus anaknya juga... Kayaknya kan aku juga punya anak cewek kan, jadi kayak Dinda Hau, terus Feby, terus Cucipas. Apalagi itu, pada hari aku tuh ada ibu, ada umi, ada mama gitu. Jadi aku seneng banget. Jadi, teman-teman syuting itu banyak teman-teman yang anak, yang dilaksesikan jadi anak. Tapi seakan-akan jadinya baik gitu ya. Ajat sama Dafa tuh emang udah sahabatan gitu. Ya, terus kenal. Dan lagi kan memang Feby itu, kalau nggak salah, berapa tahun ya pacarannya kan. Jadi memang Alhamdulillah mereka saling mengenal. Terus aku suka, dia kan suka cerita. Yang penting kalau aku selalu bilang sama dia, doa, sholat istikoro, sholat tahajud. Ya, kalau memang ini memang jodohmu, ya insya Allah Allah mudahkan. Jadi, Feby kan selalu cerita, selalu curhat. Tapi kalau aku bilang, ya semua itu jodoh, semua tangan Allah. Kita berdoa kepada Allah, mana yang terbaik. Sudah lemak, sudah tiga, senangnya sudah hampir lima tahun. Nah, mau jalanin hubungannya sudah tiga setengah tahun. Terima kasih.